Liverpool menagulkan Sparta Peragu dengan skor meyakinkan 6-1, memastikan tempat mereka di perempat final Liga Eropa. Performa dominan mereka tidak hanya mengesankan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, apa rahasia di balik keperhasilan mereka? Dengan statistik yang mencengangkan, Liverpool siap menghadapi tantangan berikutnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Liverpool memperlihatkan dominasi yang luar biasa saat mereka mengalahkan Sparta Peragu dengan skor meyakinkan 6-1 di Anfield, memastikan tempat mereka di perempat final Liga Eropa dengan agregat mencolok 11-2. Pasukan Jurgen Klopp tampil mengejutkan meski sudah unggul 5-1 dari lag pertama. Mereka mencetak 4 gol dalam 7 menit babak pertama untuk mengakhiri harapan Sparta Peragu di babak 16 besar. Pencetak gol muda berbakat Bobby Clark, 19 tahun, menorahkan gol debutnya untuk Liverpool tepat setelah gol pembuka dari Darwin Nunez di menit ke-7. Mohamed Salah dan Cody Gakpo juga turut serta dalam pesta gol tersebut dengan masing-masing mencetak 1 gol, menjadikan skor 4-0 dalam waktu singkat 15 menit. Meski Sparta Peragu mencoba membalas melalui gol Velko Bremantsevic, upaya tersebut terasa seperti hemusan angin belaka saat Liverpool kembali mencetak 2 gol tambahan di babak kedua. Gol dari Dominic Sobosla yang terdefleksi diikuti oleh gol kedua dari Gakpo membuat Liverpool meraih kemenangan agregat terbesar mereka di kompetisi Eropa. Sekarang, Liverpool akan menanti hasil undian perempat final Liga Eropa yang akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Namun, perhatian mereka akan segera beralih ke pertandingan penting melawan Manchester United di perempat final Piala FA yang akan digelar di Outrafaut pada hari Minggu. Dengan performa yang mengesankan, Liverpool berharap dapat terus menghidupkan mimpi mereka untuk meraih 4 gelar sekaligus. Pemain asal Belanda, Cody Gakpo, telah menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya dalam kemenangan telak Liverpool atas parta pragu. Meskipun mungkin tidak mendapatkan sorotan sebanyak pemain seperti Salah atau Nunes, kontribusi Gakpo dalam mencetak gol secara teratur telah mencari aset berharga bagi Liverpool. Dengan tambahan 2 gol dalam pertandingan tersebut, Gakpo berhasil meningkatkan total golnya musim ini menjadi 13 gol. Meskipun ada peluang untuk mencetak hat-trick, kontribusi Gakpo tetap menjadi berita baik bagi Liverpool. Menunjukkan bahwa lini serang mereka dalam performa puncak di momen-momen krusial musim ini. Kesuksesannya di video Gakpo juga mencerminkan kinerja tim secara keseluruhan. Menegaskan bahwa Liverpool memiliki kedalaman dan kualitas dalam squad mereka yang dapat menghasilkan penampilan yang mengesankan di setiap pertandingan. Dengan performa yang gemilang ini, Liverpool memiliki keyakinan yang lebih besar dalam meraih sukses di kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti. Conor Bradley, back sayap Liverpool, berbicara kepada TNT Sports setelah kemenangan gemilang timnya atas Sparta Peragu. Dia menyatakan kegembiraannya atas penampilan profesional timnya yang mampu mencetak 4 gol dalam waktu singkat. Terkait kabar tentang kepergian manajer Jurgen Klopp, Bradley mengungkapkan rasa sedihnya. Klopp adalah satu-satunya manajer yang benar-benar dikenalnya di klub. Dan kepergian Klopp meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, tim kini bertekad untuk memenangkan setiap trofi yang mereka bisa untuknya dan memberikan perpisahan terbaik yang mereka mampu. Mengenai ambisi quadruple, Bradley menegaskan bahwa tim tidak memikirkannya secara berlebihan. Mereka tetap fokus pada pertandingan berikutnya, menjaga performa tinggi dan terus maju. Bradley juga memberikan pujian kepada Bobby Klopp atas gol debutnya. Dia merasa senang untuk Klopp dan menekankan betapa istimewanya momen mencetak gol pertama, sesuatu yang juga dialaminya. Klopp dinilai bermain dengan cemerlang dan Bradley bersemangat untuk melihat lebih banyak dari penampilan gemilang pemain muda tersebut. Jurgen Klopp manajer Liverpool berbicara kepada TNT Sports setelah kemenangan yang mengisankan timnya atas parta pragu. Klopp menekankan pentingnya ritme dan intensitas dalam pertandingan, serta kepuasannya atas cara tim mendekati pertandingan tersebut. Meskipun pertandingan menjadi sulit setelah awal yang gemilang, Klopp menyatakan bahwa timnya berhasil menjaga performa tinggi dan melanjutkan dominasi mereka. Dia menyoroti gol-gol fantastis yang diciptakan timnya sejak awal pertandingan. Klopp juga memberikan penjelasan tentang cedera yang terjadi selama pertandingan. Dia mengonfirmasi bahwa Kostas Simikas dan Bobby Clark merasakan beberapa ketidaknyamanan, namun mereka diharapkan akan baik-baik saja. Klopp juga melakukan beberapa pergantian pemain sebagai tindakan penjagaan, termasuk untuk Joe Gomez dan Wattaro Endo. Meskipun ada beberapa kendala, Klopp menyatakan bahwa timnya fokus untuk lolos ke babak berikutnya, bermain bagus, mencetak gol, dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Ini adalah kemenangan yang penting bagi Liverpool, dan Klopp akan terus memimpin timnya untuk meraih sukses di perbagai kompetisi. Liverpool menagulkan Sparta peraku dengan agregat mencolok 11-2, mencatatkan margin kemenangan terbesar mereka dalam pertandingan dual leg di kompetisi Eropa sejak musim 1980-1981. Mereka juga menjadi tim tercepat yang mampu mencetak 4 gol dalam satu pertandingan di kompetisi besar Eropa sejak tahun 1971. Dalam dua pertandingan melawan Sparta peraku, Liverpool mencetak total 11 gol, menyamai rekor gol terbanyak oleh tim dalam dual leg babak sistem gugur Liga Eropa. Pencapaian ini sejajar dengan pencapaian Lyon vs Aze pada musim 2016-2017. Mohamed Salah mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain pertama dari Liverpool yang berhasil mencetak lebih dari 20 gol dalam tujuh musim berturut-turut di semua kompetisi. Dengan total 206 gol selama tujuh musim tersebut, Salah menunjukkan kontribusinya yang luar biasa bagi tim. Sementara itu, Darwin Nunez menunjukkan performa impresif dengan terlibat langsung dalam 13 gol dalam 14 pertandingan pada tahun 2024 dengan 9 gol dan 4 asis. Pencapaian ini menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Premier League dalam semua kompetisi, menyamai Kevin De Bruyne dengan jumlah yang sama. Nah, bagaimana menurut Football Force setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!